Intro Mari kita kembali melanjutkan topi podcast untuk minggu ini Jika Anda berjalan dengan kekuatan Anda sendiri dan jalan Anda sendiri Maka Anda bukanlah milik Allah Allah bukan pengontrol kehidupan Anda Dan Anda tidak berserah kepadanya Sehingga Anda berada di bawah kontrol selain Allah Anda dimanipulasi Anda sedang dimiliki oleh seseorang Ia menyetir Anda Ia memperbudak Anda Ia mengontrol Anda Anda menjadi batu sandungan bagi diri Anda sendiri dan orang lain Dan Anda membahayakan gereja tubuh Kristus Allah tidak berada di dalamnya Allah tidak mendukungnya Lalu mengapa Anda tetap bertahan? Yohanus 6 ayat 63 Serahkanlah dan bawalah kepada salib dan pipilah oleh roh kudus Mengapa? Karena langkah-langkah orang benar dipimpin oleh Tuhan Amsal 20 ayat 24 Dan pikiran-pikiran orang benar adalah benar Amsal 12 ayat 5 Mengapa? Karena ketika kita memilih berada di dalam roh daripada di dalam daging Rohnya bersaksi kepada roh kita Roma 8 ayat 16 Jika tidak Anda bersandar kepada pengertian Anda sendiri Amsal 23 ayat 25 Dan Alkitab menasehatkan kita agar tidak melakukan hal itu Amsal 3 ayat 5 Anda bergantung pada cara Anda sendiri Dan Alkitab menasehatkan kita agar tidak melakukan hal itu Amsal 14 ayat 12 Anda bergantung pada pikiran Anda sendiri Dan Anda membentuk diri Anda sendiri Sehingga tidak menjadi senggambar dengan Allah Amsal 23 ayat 7 Dalam sesi memeriksa atau menyelidiki diri sendiri Tanyakanlah diri Anda Apakah aku tunduk kepada Allah dan firmannya? Apakah aku taat kepada Allah dan firmannya? Apakah ada area di dalam hidupku Dimana aku berdosa Atau memiliki dosa tersembunyi Atau dosa rahasia Dan tidak mau membereskannya? Apakah saya sedang berrasionalisasi Membuat macam-macam alasan Dimana semuanya ini bersifat kejiwaan Dan bukan spiritual Dan menciptakan Allah Menurut gambar atau imajinasi aku sendiri? Apakah aku sedang berjalan dalam kesombongan? Apakah aku meninggikan kehendak diri sendiri Di atas kehendak Allah Yang adalah firmannya? Apakah aku sedang berusaha Untuk menjalani perjalanan iman Dengan caraku sendiri? Apakah aku sedang berusaha Untuk menentukan jalan-jalanku sendiri Dan memaksakan pemikiranku Kepada orang lain Tanpa bersandar pada perkataan Atau apa yang ditujukan Kepada roh kudus? Apakah aku ambisius Dan memaksakan Serta mendorong Orang lain atau diri sendiri Untuk melakukan sesuatu Agar diakui di gereja Atau masyarakat? Apakah aku marah dan dendam Jika aku tidak digunakan Di dalam tubuh Kristus Seperti yang aku mau? Apakah aku keras kepala Dan tidak mau bertobat? Apakah aku kurang bertanggung jawab Kepada Tuhan Atau kepada saudara-saudaraku Atas tindakan Kedagingan Atau dosa yang kulakukan? Apakah aku Menghala-halangi Untuk mengakuinya? Apakah aku Menolak roh kudus Dengan menolak Untuk membereskan Kedagingan Dan perilakunya Hawa nafsu Dan kehendak-hendak Serta motivasi Diri sendiri Dan jalan-jalanku Dan apakah Aku Menolak Untuk taat Kepada firman Allah Jika Anda mengerti Perlunya memeriksa Atau Menyelidiki Diri sendiri Untuk mengenali Perbuatan Kedagingan Di dalam hidup Dan perjalanan Iman Anda Maka Anda telah Siap untuk Langkah berikutnya Yaitu Pertobatan Dan Berbalik Mari berjalan Dalam kuasa roh kudus Dan mengupas tentang Peperangan spiritual Subscribe youtube channel kami Dan nyalakan lonceng notifikasi Serta follow Social media kami Untuk mendapatkan Konten kristiani Secara regular Terima kasih telah menonton